Pemirsa Intens Investigasi Diketahui bahwa Amar Zoni dan Iris Bella kini tengah dalam proses bercerai. Mirisnya lagi, Amar Zoni menjadikan narkoba sebagai pelarian atas permasalahan rumah tangganya dengan Iris Bella. Hingga Iris Bella pun yang sebelumnya memilih diam, akhirnya muncul kehadapan publik dan buka suara. Dengan tegas, aktris yang akrab di Sapa Ibel ini tidak mau berkomentar dan tidak menyudutkan suaminya itu. Dimana ia pun lebih fokus untuk urusan perceraian. Selain Ibel, John Matthias yang ditunjuk Amar Zoni sebagai kuasa hukumnya pun turut bersuara. Dan menjelaskan bagaimana kondisi Amar Zoni saat ini di dalam penjara. Benarkah Amar ditinggalkan oleh keluarga, sahabat dan juga rekan-rekan bisnisnya? Hingga tidak ada satupun yang menjenguknya di dalam tahanan. Benarkah pula bahwa hingga kini, ayah Amar Zoni pun belum mengetahui jika anak sulungnya kembali ditangkap polisi serta Ibel yang menuntut nafkah anak sebesar 10 juta rupiah per bulannya kepada Amar Zoni. Miris memang dengan yang dialami oleh Amar Zoni pada saat ini. Namun, nasib pun sudah menjadi bubur. Hingga Ibel yang sebelumnya sempat bimbang untuk bercerai. Akhirnya begitu yakin ketika melihat Amar yang lagi-lagi memakai narkoba. Lalu seperti apa? Ibel yang kini memilih fokus pada masalah perceraiannya dibanding menyudutkan suaminya. Dan bagaimana pula support dari salah satu sahabat dekat Amar Zoni di saat banyak pihak yang begitu kecewa dan juga menghujat, Christopher tetap mendukung Amar ketika menjadi pesakitan di dalam jeruji besi. Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Miris memang apa yang terjadi dengan Amar Zoni. Dulunya dikenal sebagai aktor yang banyak membintangi sinetron. Bahkan ia pun dikenal sebagai sosok suami yang begitu mencintai keluarganya. Tapi kini berubah drastis hanya gara-gara dekat dengan barang haram narkoba. Akhirnya rumah tangganya dengan Iris Bella pun di ujung tanduk hingga perceraian pun kini menjadi keputusan mutlak bagi Iris Bella. Namun bagaimanakah dengan tanggapan ayah Amar Zoni yang kabarnya kini tengah sakit keras? Mengejutkannya ada fakta yang diungkap oleh kuasa hukum Amar Zoni John Matthias bahwa hingga saat ini ayah Amar Zoni pun belum mengetahui anaknya kembali masuk penjara. Lantas, mengapa Amar melakukan hal tersebut? Benarkah hal itu pun demi menjaga kesehatan sang ayah yang kini sedang sakit? Ya Amar kan perintahkan kami kan ya untuk ini bapak yang diketahui nanti kan bertambah menurun apanya. Jadi nggak sampai sekarang bapaknya nggak tahu. Tak hanya itu, rupanya Amar Zoni pun mulai ditinggalkan oleh sahabat serta rekan-rekan bisnisnya gara-gara kembali kedapatan mengkonsumsi narkoba. Dan ironisnya lagi, hingga sampai saat ini tidak ada satupun keluarga yang menjenguk Amar Zoni di dalam tahanan hingga kondisi Amar pun begitu memprihatinkan. Lantas, seperti apa kondisi Amar Zoni saat ini? Benarkah Amar pun juga mengalami stres dan hancur lebur? Lantaran ditinggalkan Ibel hingga tidak ada satupun keluarganya yang datang menjenguk? Nah sekarang kalau saya lihat, ya kasian juga sih kalau saya ya, seperti Amar ya. Ditinggalkan kawan-kawan, para kolega bisnisnya menghindar semua. Jadi ya itu puruk lah, sampai keluarga belum menyenguk. Ya kondisinya kalau kesehatannya insya Allah baik. Tapi kalau kondisi psikologinya, fisikisnya, ya stres berat. Seperti apa, stres mungkin bang apa, mungkin maaf, triak-triak di sana kah? Atau murung gitu? Ya murung lah. Jadi dia bukan bertriak-triak, enggak. Stres dalam kontrol juga lah. Tapi ya banyak penyesalan yang dia, kalau menurut saya yang dia pikirkan. Tentang anaknya, tentang rumah tangganya, tentang bapaknya. Ya istilah orang sekarang galau berat lah, penter puruk lagi. Hancur lebur menurut saya. Jadi saya menyenguk lagi itu, minggu kemarin, hari minggu, dia sudah dimasukkan ke dalam sel tahanan. Ya prihatin ya, kondisinya memprihatinkan. Di ruangan yang kecil, tidak ada kasur, hanya ubin saja. Dan tidak ada kipas. Jadi saya melihat dia tidurnya dengan tidak memakai baju gitu, mungkin karena panas. Di sisi lain, Amar Zoni pun kembali mengajukan permohonan rehabilitasi usai terjerat narkoba tiga kali. Bahkan dari pengakuan kuasa hukum Amar, surat pengajuan rehabilitasi pun sudah dibuat. Dan ditujukan kepada Kapores Metro Jakarta Barat, Chasukwo atau Sekiu. Kasat narkoba Pores Metro Jakarta Barat. Hingga permohonan rehabilitasi itu pun akan ditembuskan kepada Badan Narkotika Nasional dan Deputi Rehabilitasi BNN. Lalu benarkah rehabilitasi ini pun diajukan, karena Amar Zoni diduga sudah masuk dalam kategori adiksi atau pecandu narkoba. Jadi kita sudah mengajukan surat ke Kapores Cekiu Kasat narkoba Pores Jakarta Barat tentang asesmen medis. Nah, TAT kan, tim asesmen terpadu. Kalau Amar ini kan sebenarnya sudah kategori pecandu ini ya. Nah, itu kan bisa direpitasi, tapi kita harus mengajukan dulu asesmen medis ke TAT, tim asesmen terpadu. Ya, asesmen kan sebenarnya kan medis. Medis itu kan melihat keadaan dari pecandu narkoba itu. Jadi sebenarnya mau berkali-kali, mau berapa kali, tapi kan aturan kan begitu. Jadi, bukan menghitung berkali-kalinya. Ini kan bukan kejahatan. Kalau di kejahatan ada namanya residivis. Nah, kejahatan yang berulang. Kalau ini kan pengguna korban dari penyalahgunaan peredaran narkotika. Jadi masyarakat kan korban. Jadi, tidak bisa disamakan dengan kejahatan. Kalau kejahatan, iya, ada istilah RCDP. Nah, sebenarnya kan kalaupun kita ajukan asesmen ini dikabulkan, itu kan sudah sempurna semua. Kan disitu, ya, kan sudah ada lengkap kan. Ada psikolognya, ada dokter kejiwaannya, ada dokter ya fisiknya. Pokoknya sebenarnya asesmen ya, panti rehab itu lengkap ya. Tapi, kayak kadang-kadang, ya, apa, waktunya yang terlalu pendek ya. Ini saya, dan kemudian memang, ya, seperti kami bilang tadi. Jadi, orang-orang yang keluar dari, apa itu, dari panti itu, rehab itu, harusnya memang tetap diawasi. Minimalnya wajib lapor ke BNN. Kan BNN punya klinik. Jadi, bisa dipontau terus. Ya, posisi Amar pastinya sedang di posisi yang sulit. Memang saya berharap dengan adanya kejadian ini, bisa, berharapnya sih di rehab ya, karena dia tuh sebenarnya sakit kecanduan. Dia gak nyolong duit orang, dia gak nipu, dia tuh kecanduan. Jadi, saya berharap dia bisa diobati sakit mentalnya ini. Depresinya maupun adiksinya terhadap narkoba. Selain membahas Amar Zoni yang mengajukan asesmen untuk direhabilitasi, pihak Amar pun juga mengungkap mengenai isi salah satu gugatan Ibel di dalam perceraiannya, yaitu masalah hak nafkah anak. Dalam pengakuannya, kuasa hukum Amar pun juga mengaku jika Ibel menuntut nafkah anak sebesar 10 juta rupiah per bulan dari Amar Zoni. Ya, sesuai undang-undang perkawin, emang nafkah itu kan ya memang kewajiban dari suami atau mantan suami kan. Karena dia punya anak. Punya anak itu kan wajib. Sama anak itu belum dewasa, itu kan memang hak bapaknya untuk memberikan dafkahnya. Nominalnya nggak banyak sih. Nominalnya cuma 10 juta. Sebulan? Sebulan. Untuk satu anak? Bukan. Semuanya. Untuk semua? Ya kalau yang kami baca di gugatan ya kalau nggak salah. Kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah, nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga. Ketika melihat suami yang tidak bisa jauh dari narkoba. Lalu seperti apakah Iris Bella yang memilih fokus pada masalah perceraiannya dibanding menyudutkan dan juga mengomentari amar suaminya. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Saksikan Intense Investigasi 5 hari sehari hanya di Youtube channel Intense Investigasi. Pemirsa, keputusan Ibel untuk bercerai dengan Amar Zoni memang bukan suatu hal yang mudah. Bahkan Ibel pun sempat merasakan kesulitan dan juga butuh waktu yang lama. Dimana lebih dari setengah tahun hanya untuk mendapatkan keyakinan dirinya ingin berpisah dari Amar Zoni. Bahkan sebelum yakin ingin berpisah. Dan saat ini Ibel pun hanya fokus menjalani proses perceraiannya dengan Amar Zoni. Hingga tidak ingin terlalu banyak memberikan komentar karena ingin proses perceraiannya dengan Amar bisa berjalan dengan baik tanpa drama. Dan juga konflik di hadapan publik hingga tanpa menyudutkan pihak manapun. Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak. Untuk Bang Amar juga. Dan disini saya gak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan. Setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya. Saya mikirkan segala konsekuensinya. Saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya. Saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Ya, setelah sekian lama bungkam, Ibel pun akhirnya muncul ke hadapan publik. Dan angkat bicara terkait perahara rumah tangganya dengan Amar Zoni. Tak banyak bicara, Ibel pun hanya mengungkapkan bagaimana dirinya yang sempat bimbang. Saat memutuskan ingin bercerai dengan Amar Zoni, hingga akhirnya Ibel pun yakin. Dan harus melakukan hal tersebut. Sebagai sahabat, sekaligus guru spiritual Ibel, Umi Pipik pun memberikan dukungan penuh untuk Ibel. Ketika sedang menghadapi masalah berat dalam hidupnya, yaitu perceraian akibat sang suami yang ketergantungan narkoba. Dan seperti inilah dukungan yang diberikan oleh Umi Pipik untuk Ibel. Ya, tetap support. Saya bilang, yuk jalan-jalan yuk sampai gitu. Karena ke siapa? Air. Air kan gitu. Kalau lagi ke rumahnya kan air itu gemesin gitu. Jadi kadang peluk-pelukin saya, yuk jalan-jalan yuk bang yuk gitu. Jadi yaudah, itu aja supportnya. Nyenengin hati. Di tengah kasus yang menjerat Amar Zoni, lantas seperti apa dukungan dari sahabat Amar Zoni? Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di Youtube Channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi Halo, nama saya Raden Raka, Deni Suara Putra Permana Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys Dadah Dali Amar Zoni memakai kembali narkoba sebagai pelarian pada akhirnya membuat banyak pihak pun kecewa Tak hanya istri, keluarga, dan juga penggemarnya Namun, sahabat-sahabat selebritis pun banyak yang kecewa dan juga kesal Mengapa Amar lebih memilih untuk jatuh ke lubang yang sama Di tengah perjuangannya sebagai suami yang ingin kembali bersama anak dan juga istrinya Atas keputusan Amar yang memilih narkoba sebagai pelarian saat menghadapi konflik rumah tangganya bersama Ibel Amar pun bahkan dihujat netizen se-Indonesia Hingga mereka pun mendukung keputusan Ibel untuk berpisah dengan Amar Meski dihujat publik, lantas seperti apakah dukungan Christopher untuk Amar Zoni Yang kini kembali mendekam di penjara atas perbuatan dirinya sendiri Benarkah demi kepentingan bisnis, Amar Zoni pun menitipkan media sosialnya kepada Christopher Agar pendapatan bisa terus berjalan Pas saya datang juga ke sana hari Kamis minggu lalu Ya dia sampaikan memang bahwa kondisinya memang banyak yang mungkin menjaga jarak Karena mungkin kecewa dan lain sebagainya Saya pun demikian kecewa namun saya tetap sekali lagi merasa Amar Itu bukan penipu kok, dia bukan penjahat yang harus dijauhi Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri Dia hanya melakukan perbuatan tolol atau bodoh Perbuatan bodoh yang merugikan dirinya sendiri Jadi sebagai teman saya memfungsikan diri untuk menjadi support Men-support Amar pastinya dengan kapasitas yang saya punya Dengan kemampuan dan keterbatasan yang saya punya Untuk mengenai nafkah biasanya saya tidak terlalu ikut campur Artinya setiap ada endorse yang masuk atau ada tawaran pekerjaan yang masuk Itu langsung ditransfer ke rekening Amar Atau kadang-kadang di rekening saya lalu saya teruskan ke rekening Amar Sehingga saya tidak terlalu ikut campuri perihal nafkah tersebut Ya Amar menitipkan sosial medianya kepada keluarga Saya hanya menjalankan sebagai admin Pastinya setiap postingan itu sudah didiskusikan antara saya dan keluarga Amar Sebagai perwakilan Jadi memang itu demi kepentingan bisnis saja Karena kan ya untuk kehidupan yang terus berjalan butuh biaya Jadi ya saya memfungsikan sosial media Amar itu Ya untuk menyelesaikan tanggung jawab-tanggung jawab yang belum selesai kemarin Harapan buat Amar Gue berharap ini yang terakhir kali Karena sudah cukup lah ya Ini mudah-mudahan menjadi yang terakhir kali Memang pasti akan banyak yang skeptis Tapi jangan putus semangat Terus berbenah Dan ingat sudah ada dua jagoan kecil yang cantik dan yang ganteng Tetap memiliki harapan untuk mempunyai sosok ayah yang baik Sehingga harapannya adalah Mudah-mudahan di saat ini semua selesai Amar bisa kembali berdiri di kakinya Mengerti value dirinya sendiri Dan benar-benar berkomitmen untuk menjauhi narkoba Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore dan 6 sore Dan Sabtu Tayang 3 kali sehari Pukul 11 siang 3 sore dan 6 sore Tentunya hanya di Youtube Channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!